Intro Usai ngamuk di Instagram, Ruben Onsu ditinggalkan pihak acara At dekat almarhumah Dzelia Paris, Ruben Onsu, diketahui sempat jengkelantaran ada pihak yang memberikan harga minim untuk mengundang keluarga Juppe di sebuah acara Luapan kemarahan Ruben tersebut bahkan sempat ia ungkapkan di akun Instagram storiesnya beberapa waktu lalu Usai mengunggah amarahnya tersebut, lantaran dinilai kurang pantas, Ruben mengaku pihak tersebut sama sekali tidak berusaha untuk menghubungi dan meluruskan hal tersebut Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak perlu membicarakan hal tersebut, lantaran seharusnya pihak instansi mempunyai rasa untuk menghormati keluarga Mendiang Juppe Nggak usah dibicarakan Kalau memang menghormati, itu enggak ada kelasnya Mana ada, Kero saling menghormati caranya begini Itu harus dari jiwanya, ungkap Ruben Onsu yang ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 4 Oktober 2017 Nggak ada, yang menghubungi Memang dablek Kan sudah gue bilang dablek, ya gue sih santai-santai saja Makanya gue bilang kalau ada hal apapun itu harusnya dibicarakan Kalau kayak itu, keluarga Juppe, kan sistemnya enggak enak, saya yang sedih Awalnya Juppe berkarir juga saya sudah tahu Dari zamannya Juppe laki pertama juga saya tahu Sampai dia masuk ke liang kubur saja saya tahu, tambahnya Lebih jelasnya Ruben menyatakan bahwa perjuangan hidup Seng sahabat sangatlah panjang dan tidak mudah Oleh karenanya sudah seharusnya pihak instansi tersebut bisa menghargai dan memberikan sedikit penghargaan kepada keluarga Juppe Bukan dengan bayaran minim dan ucapan terima kasih belaka Ini kan perjuangan Juppe panjang sekali Sampai dia bertahan sebagai survival cancer Itu panjang jadi enggak mudah seperti itu Saya bukan maksud saya pemarah Dalam permasalahan Zileoparis mana pernah sih saya marah-marah Kalau ini gue marah, paparnya Maksud gue kita ini saling membutuhkan kemanapun artis Dan media membutuhkan artis dan penggemar membutuhkan Tapi buat hal inilah enggak boleh kayak begitu, sambungnya Terima kasih Terima kasih